Nah selanjutnya nih lor, ini tim gabungan Polda Jambi beserto jajaran kembali melakukan operasi pekat Pados Senin 13 November 2023. Dalam operasi pekat ini, petugas mendatangi penginapan dan kontrakan yang ada di Kota Jambi untuk melakukan patroli. Dari operasi ini, petugas berhasil menemukan beberapa tempat penjualan minuman keras dan langsung melakukan pemusnahan terhadap minuman keras yang ditemukan tersebut. Nah bagaimana beritanya? Ini dia. Tim gabungan Polda Jambi kembali melakukan operasi penyakit masyarakat atau pekat pada Senin 13 November 2023. Dalam patroli tersebut, tim gabungan mendatangi tempat-tempat yang dicurigai adanya tindakan penyakit masyarakat. Dalam hal ini, pihak kepolisian melakukan penyisiran di berbagai tempat. Fokus kegiatan pada Senin malam ini adalah tempat-tempat penjualan minuman keras dan mendatangi penginapan maupun kontrakan yang ada di Kota Jambi untuk melakukan pemeriksaan. Dari tiga titik tempat yang dicurigai menjual minuman keras, ditemukan dua tempat yang menjual minuman keras. Salah satunya warung yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda yang kedapatan menyimpan minuman keras berjenis anggro merah. Temuan ini pun langsung diamankan oleh pihak berwajib. Selain itu, petugas juga menemukan minuman keras jenis tuak di usaha Lapo Marese Sek Tampunan, di mana minuman keras jenis tuak ini pun langsung dibusnakan di tempat oleh pemilik warung beserta pihak kepolisian dengan cara dibuang. Sementara itu, dari operasi pekat kali ini, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit masyarakat dikontrakan yang diperiksa petugas. Pihak kepolisian juga memberikan imbauan terhadap penyewa bangunan tersebut. Torik Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!